Bukan anti anak muda menjadi politisi atau menjadi calon wakil presiden. Tapi yang saya persoalkan itu adalah dia menjadi calon wakil presiden melalui suatu rekayasa hukum yang sudah terbukti, itu ada pelanggaran besar, etik. Nah kemudian apakah kemudian kita mau mengatakan atau bisa mengatakan bahwa Gibran itu tuna etika. Nah karena itu kalau dia memang beretika, dia memiliki moral politik yang tinggi, dia harusnya mundur lah sebagai anak muda yang punya masa depan politik yang masih panjang gitu loh. Makanya kemudian saya mengatakan kalau Anda punya etika harusnya Anda mundur, karena Anda memang tidak layak. Profesor Ikrar mengatakan, kalau Gibran beretika seharusnya mengundurkan diri dari calon wakil presiden dalam mendampingi calon presiden Prabowo Subianto karena belum memenuhi syarat umur 40 tahun untuk menduduki jabatan calon wakil presiden. Ditambah pengalaman baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo yang dianggap belum ada pengalaman ya. Tetapi Gibran Raka Buming tidak masalah, kurang umur dan nanti bisa diatur oleh bapaknya presiden Joko Widodo cukup hanya mendatangi Anwar Usman selaku ketua MK, cacatnya putusan MK nomor 90 tahun 2023 sampai Anwar Usman dipecat dari jabatan ketua MK. Demi kepentingan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sama saja Presiden Joko Widodo dan Gibran menghancurkan masa depan Anwar Usman menjadi hakim biasa dari hakim ketua MK yang berdampak juga nanti terkait kenaikan pangkatnya ke yang lebih tinggi. Tingkatannya dan mutasinya bisa dipindah dari kota Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia ke daerah yang kurang baik situasinya. Gibran tidak beretika seperti koruptor yang tidak beretika, yang sudah kaya masih korupsi atas uang rakyat lewat proyek pembangunan yang tidak memikirkan sama sekali kepentingan masyarakat. Terlebih masyarakat miskin yang hidup sehari-hari mengalami kesulitan untuk makan tiga kali dalam satu hari, ditambah tinggal di bawah kolong jembatan atau tinggal di permukiman kubo di tengah-tengah masyarakat bagi yang melihatnya miris atau sedih. Pernyataan Profesor Ikrar tersebut bahwa Gibran Raka Buming Raka tidak beretika hanya melihat kepentingan Gibran sendiri yang rela mengorbankan saudaranya Anwar Usman sampai dipecat dari jabatan sebagai ketua MK. Ditambah lagi, putusan MK hanya berlaku kepada Gibran sendiri dari ratusan juta rakyat Indonesia. Ditambah lagi, putusan MK diperlakukan pada saat kampanye untuk kepentingan politiknya sebagai calon wakil presiden mendampingi Capres Prabowo dengan maksud untuk dipilih nanti dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti sebagai presiden dan wakil presiden untuk memimpin bangsa Indonesia sesuai falsafah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Mengingat Gibran tidak beretika yang mengorbankan saudaranya Anwar Usman dan masyarakat banyak, lebih baik Gibran mengundurkan diri saja sesuai dengan himbawan Profesor Ikrar tersebut. Jika tetap bertahan sebagai calon wakil presiden, akan banyak mendapat cercaan dari masyarakat. Terlebih dari masyarakat Solo sampai ada warga Solo menggugat Gibran ke pengadilan sebesar 24 triliun rupiah sebagai perwujudan sakit hati warga Solo kepada Gibran. Demikian juga ada warga Jakarta melaporkan keluarga presiden Jokowi Dodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya perbuatan nepotisme atau kasus terkait adanya hubungan keluarga yang ada diatur dalam undang-undang terkait KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tetapi masalah korupsi terkait pada saat memegang jabatan di pemerintahan melakukan korupsi atas anggaran proyek sebagai uang negara atau uang rakyat sedangkan kolusi karena adanya hubungan baik dengan seseorang lalu memberikan kesempatan menduduki jabatan yang tidak ada hubungannya dengan uang. Jika melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang ancaman hukumannya berat, harapan penulis semua tidak terjadi lagi di kemudian hari. Profesor Ikrar mengatakan, kalau Gibran beretika seharusnya mengundurkan diri dari calon wakil presiden dalam mendampingi calon presiden Prabowo Subianto karena belum memenuhi syarat umur 40 tahun untuk menduduki jabatan calon wakil presiden. Ditambah pengalaman baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo yang dianggap belum ada pengalaman ya. Tetapi Gibran Raka Buming tidak masalah kurang umur dan nanti bisa diatur oleh bapaknya Presiden Jokowi Dodo cukup hanya mendatangi Anwar Usman selaku ketua MK cacatnya putusan MK nomor 90 tahun 2023 sampai Anwar Usman dipecat dari jabatan ketua MK. Demi kepentingan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sama saja Presiden Jokowi Dodo dan Gibran menghancurkan masa depan Anwar Usman menjadi hakim biasa dari hakim ketua MK yang berdampak juga nanti terkait kenaikan pangkatnya ke yang lebih tinggi. Tingkatannya dan mutasinya bisa dipindah dari kota Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia ke daerah yang kurang baik situasinya. Gibran tidak beretika seperti koruptor yang tidak beretika yang sudah kaya masih korupsi atas uang rakyat lewat proyek pembangunan yang tidak memikirkan sama sekali kepentingan masyarakat. Terlebih masyarakat miskin yang hidup sehari-hari mengalami kesulitan untuk makan tiga kali dalam satu hari ditambah tinggal di bawah kolong jembatan atau tinggal di permukiman kubo di tengah-tengah masyarakat bagi yang melihatnya miris atau sedih. Pernyataan Profesor Ikrar tersebut bahwa Gibran Raka Buming Raka tidak beretika hanya melihat kepentingan Gibran sendiri yang rela mengorbankan saudaranya Anwar Usman sampai dipecat dari jabatan sebagai ketua MK. Ditambah lagi putusan MK hanya berlaku kepada Gibran sendiri dari ratusan juta rakyat Indonesia. Ditambah lagi putusan MK diperlakukan pada saat kampanye untuk kepentingan politiknya sebagai calon wakil presiden mendampingi Capres Prabowo dengan maksud untuk dipilih nanti dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti sebagai presiden dan wakil presiden untuk memimpin bangsa Indonesia sesuai falsafah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Mengingat Gibran tidak beretika yang mengorbankan saudaranya Anwar Usman dan masyarakat banyak lebih baik Gibran mengundurkan diri saja sesuai dengan himbauan Profesor Ikrar tersebut. Jika tata bertahan sebagai calon wakil presiden akan banyak mendapat cercaan dari masyarakat terlebih dari masyarakat Solo sampai ada warga Solo menggugat Gibran ke pengadilan sebesar 24 triliun rupiah sebagai perwujudan sakit hati warga Solo Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa selamat menikmati Terima kasih telah menonton! selamat menikmati!